Wah Saya mau ngomong kaisu, om teke Kaisu itu sudah mulai Om teke adalah pelajaran kita Tadi Malam ini sudah pada terima semua Yang share dari panjang Yang share ada Untuk menulis Sietsu Belajar Belajar bahasa Mandarin Tidak lepas daripada sietsu Makanya losu selalu kasih kamu Menulis-menulis Karena menulis Mendapatkan banyak manfaatnya Yang pertama Losu sudah pernah mengatakan Ada lima Nanti ada bonusnya juga Manfaatnya apa saja Nanti losu terangkan Sekarang kamu Lima dulu yang lima Nanti bonusnya losu baru terangkan Sekarang ini losu Belum pernah kamu pelajari Semua kata-kata ini Emangnya Karena apa Losu mau menerangkan Mengenai kendaraan Ya di sini Kendaraan yang kita pakai Setiap harinya Walaupun sekarang Kita setiap hari kan tinggal di rumah ya Gak bisa keluar Tapi sebentar lagi kan ini Udah mau Selesai Ya kan Pandem ini udah mau selesai Ya itu adalah harapan kita semua kan Itu Tempat-tempat selesai Kalau udah selesai Kita nanti bisa Ya ini losu terangkan Mengenai kendaraan yang Akan kita gunakan Sebelum losu menerangkan Kendaraan apa aja Losu suruh mengenal dulu Kamu tulisan-tulisan ini dulu Losu kan sering gitu kan Sekarang juga sama Tulis tulisan apa Yang pertama ini ada selesai Tan Ya Tan Goresannya juga jelas Semuanya kan Losu juga gak ngomong lagi Goresannya Karena udah Satu bulan ya Kita terus Ngomong mengenai goresannya Gimana Sekarang Losu perlu Perlu tulis tak Enggak Perlu ya Perlu ditulis Jadi setiap losu juga lokal kasih kamu PR menulis Itu baru ditulis Paling sedikit Yaitu setengah halaman Seperti yang kemarin losu Ceritanya itu setengah halaman Bekotak-kotak Ada yang pertama Kamu tulis dulu Ya kan Hanselnya ini Habis itu Tulis Ping Sama artinya Artinya disini Karena semua adalah bahasa Inggris Makanya sekarang losu terangkan Cara Apa ini artinya Oke ini bacanya Tan Te Antan Ya gampang ini ya Te Antan gak ada Kesulitan apa-apa Cara membacanya Tuman ya ini Ini bacanya tan ya Dibaca te Dan baca de Te Antan Tulisannya udah losu Enggak terangkan lagi Karena disini ada petunjuknya Yang merah Ya Koresan ketiga yang Kamu lihat koresan keberapa ini Berarti yang ini Ketiga kan goresannya Dia juga merah kan Namanya shu kan gitu Nanti kan terakhir Apa goresannya Terakhir kan juga Shu juga kan ini Sudah hafal semua ya Sudah biasa Pinter semua Sudah Tidak perlu losu Terangkan lagi Mengenai goresannya Cuman losu disini Kalau King Tetap losu Ajarin Ya Omongin Supaya kamu Suaranya Bisa bener-bener Bagus Dan sempurna Disini Tan Kita bacanya Dan ada pertama Ada suara kita Datar Dan suaranya Wah lantang banget Kayak gitu Kelihatan Keras banget Suaranya Tan Tan Itu ya Ya Semua pada menirukan Bagus sekali Diburukan loh Sekarang ngomong ya Apalagi Kalau ada kosa kata baru Pasti Harus semuanya menirukan Bacanya apa ini Apalagi belum pernah menjumpai Kata-kata ini Kalau Sudah pernah menjumpai Seperti tulisan U Ya Lebih gampang Ya Loh Selayar zoom Saya hitam Kenapa Loh 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 Kalau ada Yang kurang Ini beres Loh 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 Mungkin nanti Ini panjang Juga bisa bantu Oke Sudah jelas belum Sudah jelas Sudah bagus Saya Tidak hitam Yang lain Tidak hitam Kok ya Sudah bagus Tidak Sudah jajarinya Pak Tirsa Kamu lift dulu Terus join lagi Sia-sia Tirsa Terangkan Tan Sudah bisa baca Artinya Arti disini Yang paling penting Sudah jelaskan Karena disini Kan banyak Bahasa Inggrisnya Loh Sudah disini Sudah jelaskan Kamu tan Itu artinya Tunggal 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 Berarti Satu Tunggal Satu Disini Bisa artinya Single Boleh Loon Juga boleh Only Juga boleh Tapi Loh Sudah disini Tidak Ngomong Satu dulu Tunggal Bahasa Inggrisnya Tadi Ini Bahasa Inggrisnya Semua mencakup Betul Ping Yang juga Betul Ini Tan Hal Tung Sekarang Ketemu Tulisan Tung Tulisan Tung Ini Kamu Sudah Pernah Nulis Juga Yang Samping Sebelah Kiri Ini Ada Tulisan In In Masih Ingat Tulisan In Apa Artinya In Ayo Siapa Yang Masih Ingat Tulisan In Artinya Apa Tulis Yuk Sat Batrum Yaudah Setunggu Kalau Yang Ini Tau Semua Disini Ada Tulisannya Lee Awan Linawati Bagus Sekali Awan Itu Kemarin Charlie Juga Charlie Sama Anthony Hebat Larissa Juga Ini Semuanya Duh Ada Semua Al-Sisye Dia Kenapa Ikut Tau Semua Bagus Semua Dipelajarin Begitu Selanjutnya Samping Belakangan Sudah Tau Semua Disini Ada Tulisannya Lee Soalnya Loh Belum Terangkan Yang Bagian Bawah Ini Kenapa Ada Tulisannya Begini Dari Kemarin Loh Sudah Ngomongkan Itu Namanya Pusho Nanti Loh Sudah Jelaskan Kalau Sudah Pelajarannya Nanti Loh Terangkan Karena Kalau Pokok Pelajarin Dulu Tulisan Ini Bacanya Apa Dan Artinya Apa Semua Pada Ngirim Sandy Apa Juga Ngirim Ini Bacanya Adalah Tung 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 Ini Sama T Ini Tapi Ini Belakangnya Ung Tung Tung Kemarin Kita Belajarkan Udah Yang Ung Tung Tung Hai Kung Ketemu Lagi Tulisan Tung Tapi Disini Tung Nada Keempat Si Shisheng Bacanya Kenceng Tung Kalau Kemarin Tung 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 Sekarang Tung 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 Disini Terangkan Artinya Bergerak Artinya Bergerak Tung 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 Tadi Kata Kerja Tung 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 Kata Kerja Disini Oke Sudah Jelas Semua Tulisannya Juga Ada Semua Sudah Pernah Nulis Antara Tulisan Awan Sama Linya Wah Semua Padang Ngirim Terima kasih Semuanya Padang Ngirim Kalau Cicelin Juga Ngirim Oke Yang Selanjutnya Ada Tulisan Ini Ini Yang Salah Ini Jelasan Dulu Ini Bing Yang Salah Ini Ini Bacanya Adalah Ti T I T Bentar Bukan T Ini Nanti Emang Ada Bacanya T Tapi Disini Bukan Bacanya T Disini Terangkan Ini Bacanya Ti Ini I Dan ada Keempat Ti Ti Kalau Bacanya T Bacanya Di sini Yang Lebih Gede Perhatikan Semuanya Ti Bacanya Ti Ada Keempat Ti Oke Disini Ti Terangkan Dulu Artinya Adalah Tanah Ya Jaratan Juga Boleh Lantai Juga Boleh Emang Kalau ini Emang Agak Banyak Artinya Ti Adalah Jaratan Boleh Tanah Yang Kita Injak Itu Karena Yang Kita Injak Semua Kan Menginjak Tanah Atau Lantai Lantai Beda Lantai Sama Tanah Itu Beda Yang Kita Injak Ada Yang Lantai Yang Tanah Kalau Zaman Dulu Kita Ngomong Tanah Soalnya Dulu Kan Gak Ada Lantai Emang Ya Gak Ada Seperti Sekarang Ada Keramik Ya Ada Ini Banyak Ya Apa Bagus Bagus Sekarang Kalau Dulu Kan Gak Ada Yang Kita Injak Ada Lantai Memang Huruf Huruf Ini Kan Dari Zaman Dulu Adi Ini Bacanya Ti Jangan Lupa Bacanya Ti Nada Keempat Ti Art Nya Lantai Tulisannya Juga Sama Ini Terdiri Dari Dua Huruf Juga Huruf Yang Depan Ada Tulisan Tu 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 Kemarin Kamu Belajarkan Artinya Tanah Emangnya Sini Sebenarnya Juga Artinya Tanah Atau Lantai Maka Ini Bisa Artinya Macem-macem Oke Gak Apa-apa Di Sini Pokok Kamu Sudah Tahu Langsung Ngomong Artinya Tanah Atau Lantai Tanah 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 Nulisannya Juga Tahu Yang Samping Sebelah Kanan Ini Tulisan Apa Siapa Yang Tahu Wow Sudah Dijawab Alka Lisa Yang Lain Juga Semua Berbut Menjawab Yang Sebelah Kanan Tulisan Apa Marcelina Juga Betul Tulisan Y Betul Yang Sebelah Kanan Tulisan Y Betul Semua Yang Sebelah Kanan Adalah Y Y Juga Artinya Y Artinya Juga Ya Ini Loh Heng J Ko Su Loh Su Su Wanko Loh Sekemarin Juga Ngomongkan Su Wanko Nya Harus Keluar Dan Dalam Su Bagus Y Bukan Tinggi Y Artinya Juga Ya Tentu Tentu Ada hubungan antara matahari dan bulan. Makanya sekarang Antonin nanya apa hubungannya lho. Betul. Ingin tahu katanya. Enggak ada hubungannya apa-apa. Emang tulisannya lagi digabung. Oke, sudah jelas ya. Tulisan Y sama T digandeng dari satu jadi tulisan P. Untuk penjelasannya, langsung ngomongin. Karena ini ada dua huruf. Huruf Tu sama Y digabung dari satu. Makanya penulisan Tu-nya ini enggak boleh Heng bawahnya. Harus Ti. Lalu terangkan di sini tulisannya. Pertama kan Heng. Ti-Hua. Ti-Hua adalah berdasarkan dua maksudnya Ti-Hua. Ti-Sang-Hua itu Ti. Jadi bawah naik ke atas. Jadi enggak boleh Heng lagi seperti kemarin ini. Kalau dia bersendiri, emang dia tulisannya Heng. Diingat-ingat ini juga ya, diingat aja. Kalau mau ditulis juga enggak apa-apa. Jadi tulisan Heng itu, kalau dia menjadi pusho, jadi bagian daripada tulisan, bagian daripada tulisan kan kebanyakan dia letaknya menulis sebelah kiri. Karena tulisan pandari kan dari kiri ke kanan. Kalau dia Heng, kebanyakan kita adalah nulisnya selalu Di. Kalau udah digabung dari satu loh. Kalau enggak digabung ya tetap Heng. Seperti tulisan Tu, tanah kan tetap. Kalau digabung sekarang sama tulisan Ye, jadi tulisan Ti, ini Heng-nya harus kita nulisnya enggak boleh Heng lagi, tapi Di. Ngerti semua ya, diingat-ingat ini ya. Tadi Heng-nya kita enggak tulis dari Di. Khusus dengan tulisan Heng aja. Yang lain enggak hanya Heng aja. Jadi nulisnya harus Di. Oke. Tau semua ya. How? Kita tahu ya ini bacanya juga Ti. Ya. Saya ke, saya ke adalah kau. Oh, tadi mau nyebutkan kau artinya tinggi. Betul, pintar semua ya. Kau artinya tinggi. Kalau enggak lihatin tulisan bawahnya ini ya, ternyata mereka udah jawab semua. Kau artinya tinggi. Di sini nanti ada arti dua tinggi. Tinggi yang kelihatan tinggi, kita bisa lihat dengan pandangan mata begini kan. Oh tinggi, pasti kita lihatnya melirik ke atasan, karena lebih tinggi dari kita. Itu, ada yang disebut high juga bisa. Ya, jadi high yang tinggi yang kita, enggak bisa kelihatan seperti kecepatan tinggi, apa itu. Kecepatan tinggi banget kan. Enggak bisa lihat, juga sebut tinggi kan. Tapi itu adalah kecepatan. Oke. Ya kau tinggi, betul. Semua daripada pinter ya. Kita bisa semua. Cara nulisnya juga diperhatikan semuanya. Ya, mungkin ada tahu juga cara nulisnya. Perhatikan ya cara nulisnya ya. Kau ada ko-nya dua loh ya. Ada ko-nya dua di sini. Oke. Keau kau. Ini bacanya kau. Keau kau. Kau. Juga enggak ada masalah apa-apa di sini ya. Juga enggak suara aspirat ya enggak juga. Suara ada angin juga enggak. Dan adanya pertama. Di maka kita bacanya yang stabil ya. Stabil dan suara yang kencang. Kita bacanya. Kau. Kau. Wah, semua wadah menirukan ya. Bagus suaranya. Ya. Oke. Ya tahu ya. Nulis ya. Nanti ini semua tengah halaman. Selanjutnya tulisan apa? Selanjutnya ada tulisan diek. Diek. Diek di sini artinya besi ya. Kamu tulis dulu artinya juga boleh. Cara bacanya aja yang paling penting ya. Diek. T-I-E-T-Y. Kalau diek ini ada? Ada anginnya suaranya. Diek. Nah, dibaca dulu. Diek. Ini ya besi ya. Diek. Langsung kita belum pakai buku. Maksudnya buku apa? Semua kan udah punya buku kotak-kotak ya. Siapin buku kotak-kotak. Mungkin buku kotak-kotak udah pada penuh semua. Karena pada rasin menulis kan. Kita disiapkan lagi yang baru. Beli lagu baru ya. Gak apa-apa ya. Beli lagi yang baru. Kalau yang masih ini SD minta mama. Yang udah kuliah sendiri ya. Mungkin bisa keluar-keluar kalau kerja itu ada toko buku buku buka, coba beli toko buku kotak-kotak. Kayak banyak kalau buku kotak-kotak gak sulit ya kita belinya. Tuh. Oke. Yang Han-I. Oh yang Han-I kamu belum ada. Ya kamu kalau belum ada coba hubungi panjang. Mungkin panjang bisa membantu. Kalau kamu gak bisa nge-print sendiri. Emang hari ini losu mau menjelaskan pakai buku baru. Udaan. Bapak udah tahu ini. Ya. Kalau losu jelaskan pakai buku baru. Makanya sebelum losu ngajarin pakai buku baru. Losu terangkan di sini ini. Lain kali losu kalau udah pakai buku baru ya. Agak jarang memberi kamu penelitian. Berarti kemarin kan losu ngasih kamu PDF-nya. Artinya apa losu tulis satu persatu. Buku baru udah enggak. Makanya kalau nanti udah pakai buku baru. Yang Han-I ini. Kamu siapin lagi buku satu catatan. Kemarin losu udah ngomong kan catatan. Kalau ini khusus catatan kamu. Pelajaran Han-I nya nanti. Jadi buku Han-I nya ini. Jadi buku Han-I ini nanti ada pelajarannya. Ada kata-kata yang kamu enggak ngerti. Kamu tulis. Buku ini loh nanti ya. Kita pakai buku yang ini. Jadi khusus buku lagi satu ini. Buat nulis kata-kata yang di sini ini. Kalau sekarang kan bukunya yang kamu tulis itu kan buat kamu catatan sendiri. Penting-penting kamu catat. Kalau ini khusus untuk pelajaran kamu. Disiapkan ya minggu depan. Juga lalu terang jelaskan kali minggu depan tanggal 20 ya. 20 hal. 20 hal waman fangtia. 20 hal waman fangtia. Waman itu kami kan fangtia adalah libur. Libur nasional soalnya kita juga ibur. Oke, dia yang ngerti ya. Kalitha pernah itu buku kelas 2. Oh, udah pernah sampai kelas 2 ya Kalitha. Bagus sekali ya. Bagaimana mau dapat buku Han-I nya Lao Tzu. Kamu bisa menghubungi panjang. Atau kamu nge-print sendiri. Kan kamu udah dikasih kan? Pesan sama pantang turut ini apanya PDF-nya. Sehingga kamu nge-print bisa. Kalau kamu nggak bisa nge-print sendiri. Mungkin kamu bisa nge-print ke tempat ini ya. Tempat orang putu kopi biasanya ada. Kalau emang nggak bisa keluar-keluar. Kamu pesan sama pantang boleh. Gak usah artinya TIE itu apa? Oh, belum ya. Sorry ya. Belum dengar lagi. TIE-R-nya besi. Ini udah tulisannya pada bahasa Inggrisnya. Iron ya. Besi. Saya udah kelas 4. Wah, Martellus Pinter banget ya. Udah kelas 4 ya. Berarti bukunya udah ini ya. Udah yang ke-4 berarti ya. Gak apa-apa ya. Kita ulang lagi ya. Supaya gak ada banyak yang lupa ya. Dan lagi loh. Supaya nanti menerangkan jelas banget. Jadi kamu bisa gampang mengingatnya. Ya, Martellus. Gak apa-apa ya. Martellus 26. Ada Martellus 2 di sini soalnya ya. Sing-Chi-Shi. Ya, ketemu lagi Sing-Chi-Shi. Terusnya, Se-nya salah ya. Pakai S-I. Gak ada Sing-Chi-Shi. Sing-Chi-Shi. Wah, terusnya ada bagus menggunakan kata-kata Mandarin-nya ya. Udah kata Sing-Chi. Nah, belum ada buku Martellus ya. Gak apa-apa Martellus. Ya, kamu tanya kepanjang ya. Oke. Wah, Kalista juga ada kelas 4. Nah, sekarang tulisan Diek. Udah tau ya, besi. Cara nulisnya juga udah tau ya. Ini juga terdiri dari dua kata. Lalu gak terangkan. Soalnya kamu belum menjumpai kata-kata ini. Yang kanan atau yang kiri. Oke, semua. Sekarang gak ada pertanyaan aja. Udah jelas ya. Nah, tulisan Diek. Diek tanya besi. Bener-bener besi. Logam besi itu loh Diek. Itu ya. Berat banget kan Diek. Ya, besi orang. Berat banget. Ya. Oke. Yuk, sekarang lo selanjutkan. Apa lo senerangkan ini. Ya, tulisan ini. Ini loh. Yang lo seljelaskan. Benarnya. Nah, ini ya. Di sana lo selada tulisan yang. Kemarin C. Kamu udah belajarkan tulisan C. Ya. C adalah kendaraan kan kemarin. Udah pernah nulis kan C semua ini. C itu kendaraan. Nah, sekarang lo selanjutkan ngadarin kamu TANCE. Nah, sekarang udah mengucapkan dua suhu kata loh ya. TANCE. Kedua-duanya adalah yang pertama. Ya. TANCE. TANCE artinya apa? TANCE artinya sepeda. Jadi yang tengah ini kamu gak usah ya. Yang tengah ini gak usah kamu tulis. Kamu tulis TANCE-nya aja langsung sama dengan sepeda. Nah, ini kamu yang catat sekarang ini. Langsung gak ngasih kamu ini. Soalnya. Jadi semua sekarang mengeluarkan CNP. Ya. Sama buku. Kalau bukunya belum siap gak apa-apa. Tulis di kertas. Ya. Kamu belum bisa nulis Hanzunya. Gak apa-apa nulis BING-nya dulu. Nanti Hanzunya udah selesai pelajaran. Baru kamu liatkan cara menulisnya tadi gimana. Tadi. Boleh. Ya. Sekarang semua nulis pakai BING-nya aja. BING-nya lebih gampang. Kamu udah pada pinter kan nulis BING-nya. Yang tengah itu huruf lama ya. Bukan. Bukan huruf lama. Sama aja. Ya. Tapi kata-kata lain. Maka harus ngomong sama dengan. Sinonimnya ya. Hanya TONG-I-SHE. Ya. Sinonimnya. Kamu menggunakan yang TAN-SHE aja dulu ya. Yang tulisannya cuma dua huruf kan. TAN-SHE artinya sepeda. Udah tulis semua TAN-SHE. BING-nya aja ya. Semua nulis pakai BING-nya aja ya. Nanti kalau udah selesai pelajaran baru kamu tulis Hanzunya di bawahnya buat catatan kamu. Oke. Lalu sehukul speed tak. Maksudnya apa ini? HAL. T-AL. Ini T-I. Ini T-AL. Lalu sering ngomong kan T-I. T-AL. Sama seperti tadi. Kata-kata T. T TAN-A tadi itu. T TAN-A tadi juga sama. Tapi artinya lain ya. T-AL. 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 T-I-N-SHE. T-I-N-Yen ini langsung yang belum kasih kamu tulisan. Soalnya ini lima goresan. Harusnya kamu ngasih kamu lima goresan. Tapi lima goresan kemarin udah belum. Kalau udah, udah ketemu ya lima goresan. Udah atau belum? Oh, laus. Lupa. Udah belum kemarin lima goresan? Sung Siamen? Belun ya? Oh, belum laus. Belun. Belun ya? Kalau belum laus. Tuliskan ya tulisan T-I-N ini segampang kalau goresannya ya. Lihat semua ya. Shu. Habis Shu. Hengje. Belun. Habis. Tulis ya semua ikutin ya. Shu. Hengje. Langsung ya. Ikutin langsung ya. Langsung ngomong langsung. Kamu tidurkan. Dikertas aja dulu. Gak apa-apa. Nanti baru ganti buku. Shu. Hengje. Heng. Ini benar-benar kotak ya. Seperti tulisan go. Tapi ada hengnya dalamnya. Ini gak heng lagi. Kemarin kita juga pernah tulisan ini ya. Tulisan apa ini? Ada tulisan rr. Rr. Huoze udah. Gak sama. Gak sama huoze ya. Nanti udah terangkan lagi ya. Udah. Semua udah nulis selesai ini. Lagi kita nulisnya. Shu. Ya. Hengje. Heng. Heng. Yang terakhir ini kita tembus sampai atas ya. Semua ya. Tembus ya. Ini namanya Shu. Kita belokkan won. Habis belok naik ke atas wan ko. Shu. Wan ko. Nah udah selesai. Kita baca. Tien. Te i am tien. Tien. Artinya listrik. Tulis sendiri ya. Lalu udah gak nuliskan. Lalu sekarang ya. Nanti semua harus pisah. Soalnya kalau pakai buku nanti banyak kata-kata yang harus. Lalu terangkan begini. Terangkan terbiasa. Ya. Madeleine pinter ya. Nulis sendiri ya. Ini Jus. Gak pinter nih. Jus kayaknya sama kege-nya ya. Lalu kelihatan soalnya ada gambarnya. Semua pada pinter ya. Ditulis. Udah selesai semua. Oke. Tien artinya listrik ya. Nah pada pinter-pinter semua. Ya. Di sini. Tien ze. Artinya sepeda motor ya. Sepeda motor sekarang kan pakai. Menggunakan listrik semua. Makanya kita ngomong ada. Tien ze. Yang harus diterangkan sekarang. Di sini ini semua yang menggunakan. Otomatis. Listrik. Pokoknya yang model sekarang. Ya. Yang model-model sekarang. Teritakan ini. Cara tulis. Mau tulis. Gak usah. Mau tulis gak usah ditulis ya. Ini semua gak usah ditulis ya. Yang tengah ini ya. Ini. Yang tiga huruf ini semua gak usah ditulis. Kamu mau tulis ini apa. Bingnya boleh. Kalau mau tulis bingnya boleh. Karena artinya yang sama. Kalau enggak. Ini juga gak masalah. Nanti pasti ketemu kita ini ya. Jadi jangan kamu tulis. Setelah kamu cepat nulis. Tien ze sama tan ze ini ya. Tien ze. Kemarin. Tien kita juga udah pernah nulis kan. Tapi nada ketiga. Tien. Artinya titik. Sekarang ketemu. Sekarang juga sama. Tapi nada keempat. Tien ze. Oke. Selanjutnya adalah. Tong ze. Tong lagi udah nulis. Sama ze nya udah tau. Tong ze itu artinya mobil. Ya. Ze zi juga artinya mobil. Sama ya. Kalau tong ze nya pakai listrik ya. Makanya disebut tong ze. Yang belakangnya salah ya. Bukannya. Enggak sama ya. Oke. Udah semua. Nulis tong ze artinya mobil. Jadi kalau gak keburu nulis tan ze nya pakai ini ya. Pakai pingnya aja. Ze ze ini juga sama. Kalau gak beru. Ini boleh kamu nulis dua-duanya. Enggak artinya mobil. Kalau yang tong ze ini gunakan listrik. Mana sebut tong ze. Oke. Yang di si. Di si ada di tje. Ini di nya ya. Di si. Lalu juga ngomong kan di si. Nomor empat kan keempat. Di si. Tidak. Tidak. Bahasa Inggrisnya adalah subway ya. Kereta api bawah tanah. Boleh. Atau ada yang menyebut MRT. MRT ini juga dari bahasa Inggris ya singkatannya ya. Martelus yang ini tulis semuanya ya. Tong ze sama si. Apa. Ze ze tulis semuanya. Tidak. Juga kamu tulis bingnya ada ya. Tidak. Ayo baca semua yuk. Tidak. Ya. Tidak. Tidak. Tidak ada listrik. Ya. Ketinggalan ya tulisan. Tidak ada listrik. Tulisan tidak satunya ada listrik. Oke. Nah. Sudah semuanya. Saya ikut kau tje. Kau tje. Kau tje itu artinya kereta kecepatan tinggi. Tapi di sini lho tentu tulis langsung ya. Kereta cepat. Sebenarnya adalah kereta kecepatan tinggi. Lebih enak ada kawannya kan. Berarti kawannya artinya tinggi. Betul. Artinya pinter semua mau tinggi ya. Kau tje adalah kereta kecepatan tinggi. Harusnya ngomong gitu ya. Karena kecepatan itu rata-rata 350 km lho per jam. Wah. Cepet banget. Ini di negara-negara maju ya. Paling banyak ya. Di negara-negara maju yang paling banyak. Sekarang di Cungkwo yang paling banyak emangnya. Negara-negara maju juga ada di Jepang, Amerika, Jerman. Bagaimana pada ini. Sudah? Semua sudah? Ayo. Kalau sudah selesai semua. Sekarang kita belajar bacanya ya. Juga diingat-ingat ya ini apa artinya ya. Yuk. Pertama siapanya mau coba ini. Mau baca? Martelus. Ya Martelus. Martelus. Sanggir. Panjang. Tolong. Sama lause. Untuk ini Martelus ya. Lalu hapus ya yang ini ya. Supaya nggak ganggu ya bacanya. Supaya enak. Yuk Martelus ada nggak? Ada Martelus paling rajin kok ya. Ngikutin dari lause dari tadi. Ruk M ya. Kalau sudah dibuka langsung bersuara ya Martelus ya. Ini langsung dibantu sama panjang. Ya oke. Panjang. Sepeda. Ya. Panjang. Sepeda motor. Panjang. Dijek. Dijek. Kereta bawah tanah. Atau orang lagi. Kau dje. Kereta cepat. Halo. Siti. Martelus. Hopang. Lalu baru belajarin pertama kali aja. Suara yang bagus ya. Katanya kau dje. Dijek. Tan ce. Bagus sekali. Clarissa ya mau ya Clarissa. Oke yuk Clarissa. Ya. Panjang. Tamang lause ya Clarissa. Ya. Clarissa mau coba ya. Nggak apa-apa. S ya. Ya Clarissa TI. Beritahu TI. Tan ce. Sepeda. Sepeda. Tien ce. Sepeda motor. Tong ce. Mobil. Dij. Tie. Subway. Kau. Tie. Kereta cepat. Ha. Ha. Si. Si. Klarissa. Kau. Pang. Ya. Ya. Lalu. Taisho. Taisho tepuk tangan. Ya. Kau. Pang. Hapang. Tuan ya. Hebat. Ya. Maka Lalu mengeluarkan dua jari. Ya. Wah. Bada pintar-pintar ini. Ya. Oke. Bada pintar semua. Adik kita udah. Belajaran lain ya. Udah bagus semua soalnya. Dah tahu semua ya. Yuk sekarang Lalu menerangkan mengenai buku. Ya. Coba bisa dilihat bukunya semuanya. Yang udah punya buku. Coba dilihat ya. Kelihatan jelas nggak ini semuanya. Ini Lalu langsung buka halaman berapa ini ya. Langsung sengse ya. Kota-kota baru ini. Halaman tiga. Ya betul itu. Pintar itu. Kale-liah ya. Kale-liah ya. Badannya apa itu? Kale-liah. Kale-liah ya. Halpang ya Kale-liah ya. Bagus sekali ya. Cepat langsung tahu ya tempatnya. Ya. Kalisang ngomong itu sama yang kayak pelajaran kelas dua. Ya betulnya buku kamu itu loh kemarin. Oh kamu ngomong itu. Kelas dua di sekolah kamu. Ya. Untuk kemarin yang Lalu pernah kirim. Ya. Kita berarti balik lagi ya. Pelajarannya kita balik lagi. Menggunakan. Punya kamu yang seng tau huai. Punya itu yang ketiga. Ya. Emang sebenarnya Lalu sudah gak mau lanjutnya ini lagi. Langsung mengikuti yang pelajaran kamu. Kan itu. Untuk kemarin yang. Kelas yang udah pernah ikuti Lalu kemarin dulu. Agak lama kan kamu udah ikuti Lalu. Kamu kan udah jelis keempat sebenarnya kan sekarang ini. Boleh-boleh jelis keempat. Pelajaran ke tujuh adalah salah ya. Itu pokoknya. Lalu inget-inget sedikit gitu. Jadi sekarang Lalu ngulang lagi. Sebenarnya Lalu gak mau ngulang emangnya. Tapi karena siswa yang lain ini banyak banget. Jadi Lalu kesian gitu. Juga mereka kayak rajin banget. Belajarnya semangat banget gitu. Jadi Lalu minta maaf ya. Kemarin Lalu ngomong. Bulan tujuh ini kan udah langsung mau mengajarin kamu balik lagi gitu. Adik kamu juga harus lebih mengerti ya. Untuk mengalah buat adik-adik kamu atau teman-teman baru yang lain. Bisa mempelajari dengan baik. Jadi kamu mengulang lagi gak apa-apa. Kamu menggunakan bukunya yang lama itu juga boleh. Yang Lalu kemarin kirim itu semuanya. Emang kalau yang kemarin Lalu memang kirimnya adalah semuanya gratis. Kamu tinggal terima bukunya. Kalau yang ini enggak. Karena kamu bisa nge-print sebenarnya. Tapi ada yang kesulitan nge-print mau beli di pantang juga boleh. Mau beli di Shopee juga boleh. Enggak salah di Shopee juga ada. Tapi lebih baik kamu beli pantang aja deh. Pantang nanti ada apa-apa kamu bisa ngomong. Oke semua sekarang kalau udah dapet. Kata-kata ini biasa dipakai bahasa sehari-hari di Mandarin. Ada pinternya udah langsung tau ya. Yuk sekarang udah dibuka semua. Kamu juga udah lihat ya di papan ini kelihatan semua ya jelas ya. Itu kan udah dapet. Nih. Bacanya kan nih. Nih disini langsung artikan. Nih artinya kamu. Kemarin juga ada lalu terbelajar kan. Woyusho. Nih yusho. Nih kamu kan. Ini nih kamu. Sekarang ketemu tulisannya. Tulisannya ini mungkin kalau di liansi kamu. Enggak ada tulisan nih. Nanti langsung kirim. Kirim seperti tadi dulu. Nulitan apa itu. Supaya kamu tau goresannya gimana. Bagi yang masih belum tau sama sekali. Bentar ya. Lalu saya lihat di liansi jauh ada enggak tulisan nih. Kayaknya enggak ada tulisan nih ya. Karena ini kamu. Oh ada. Ada nih. Ada ya di liansi jauh di alaman dua. Jadi supaya cepat-cepat ya dapet buku ya. Kalau udah cepat-cepat dapet buku. Lalu jadi enggak menuliskan lagi yang itu. Lalu saya ingin kirim ke pantang juga ya. Lalu itu yang book atau student book. Yang sekarang Lalu saya lihat ini ada student book ya. Student booknya. Jadi kepen namanya ya. Namanya kepen. Enggak ada tulisannya di sini yang ngomong kepen ya. Hanya jauh cai aja. Kepen ya. Kalau yang cinta ada tulisannya. Yang satunya ada liansi jauh. Liansi jauh di sini artinya latihan ya. Buku latihan ya. Halaman tiga ya. Kok belum tau halaman berapa. Halaman tiga. Yang untuk. Yang di papan ini. Nanti yang PR kamu. Nanti langsung terangkan lagi halaman berapa. Sekarang lihat papan semua dulu. Papan semua dulu. Nih artinya kamu. Kamu tulis ya. Jadi bisa jangan ditulis di buku kamu. Di corak-corak. Ditulis di buku lain. Seperti tadi itu. Seperti tadi nulis tulisan tan. Itu kan artinya tunggal. Ya gitu. Itu buat catatan kamu. Sama. Seperti sekarang ini juga. Jadi buku kamu jangan ditulis-tulis. Kalau bisa. Supaya bukunya bersih. Bagus. Tadi kamu kalau lihat buku. Kelihatan tulisan ini. Langsung kamu tahu. Itu bacanya. Artinya adalah. Kamu. Gitu. Oke. Sudah semua ya. Tulis kamu ya. Sekarang sudah tidak menuliskan. Jadi kamu menulis sendiri. Selanjutnya ada tulisan how. 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 How disini artinya baik. Bahasa Inggrisnya ada good. Pertama kali kamu belajar artinya how. Artinya good. Nanti how. Banyak artinya. Banyak artinya. Kalau banyak itu berarti lebih dari lima nanti artinya. Lebih dari lima arti. Nanti itu langsung ngomong banyak. Oke. Sudah semua. Nulis how. Artinya bagus. Atau baik. Ti san. Nah ti san ada ti. Ke. San ada tiga kan. Ti san. Xie xie. Xie xie. Mungkin ini siswa-siswa yang lain kan kamu bisa hubungan sama panjang ya. Bisa we an sama panjang mungkin ya. Bisa apa enggak ya. Laosu enggak ngerti juga ya. Kamu bisa. Jadi bisa konteks sama panjang apa enggak. Laosu enggak ngerti. Soalnya kalau Laosu kan enggak bisa hubungan sama kalian semua. Laosu kan enggak tahu. Enggak ikut grup kamu. Grupnya lain. Karena Laosu grupnya Laosu. Xie xeng grupnya Xie xeng. Nanti Laosu enggak bisa hubungan sama kamu. Yang bisa bantu kamu adalah panjang. Jadi ada kesulitan apapun. Ada tanya buku-buku. Atau mau tanya pelajaran, rekaman. Kamu bisa tanya ke panjang. Emang panjang sangat membantu Laosu ya dalam pelajaran. Seperti mau manggil kamu. Apa membukakan suara kamu. Apa kan semua Laosu dibantu oleh panjang. Mangkanya Laosu mengucapkan terima kasih banget sama panjang. Xie xie panjang. Nah disini kata-kata Xie xie lagi kan. Xie xie. Xie adalah nanda keempat ya. C-I-S-C-Sie. Xie xie pakai ini kan. Xie xie pakai ini kan. Tambah I, tambah E lagi. Jadi Xie. Xie xie disini. Nanda kedua dan nada ringan. Kemarin Laosu juga ada yang ngajarin yang dulu ya. Udah tau ya. Kalau bahasa madarin ada dua huruf. Apalagi itu kalau kata benda. Ya pasti nada keduanya nada ringan. Kebanyakannya. Ini pertama kali kamu belajar nada ringan ya. Pertama kali kamu belajar nada ringan. Adalah dua huruf yang sama. Tapi itu kata benda. Ya kita bacanya nada ringan. Nanti nada ringan di bahasa mandarin banyak banget. Ya. Banyak banget juga ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuannya di Laosu omongin. Sekarang yang pertama kali kamu adalah ini. Hurufnya sama kan. Kembar kan. Xie sama Xie. Nah ini di ucapkan dengan nada ringan. Oke. Yang pertama. Soalnya nanti ada beberapa banyak juga. Lebih dari lima. Oke. Tisi. Tisi adalah. Ti kan ke ya. Si adalah empat. Tisi. Pu ke chi. Pu ke chi. Pu ke chi artinya. Dangan sungkan. Dangan sungkan. Nah disini langsung terangkan artinya jangan sungkan. Si si artinya terima kasih ya. Si si artinya terima kasih. Terima kasih si si si. Sering kan. Si si kalau udah habis baca apa. Lo sekarang ngomong si 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 lisa. Ya sekarang kita ketemu tulisannya ini ya. Si si ya ini tulisannya ya. Bahasa mandarinya. Mungkin bahasa mandarinya si si kamu gak disuruh nulis ya. Karena terlalu sulit sama pu ke chi ya. Enggak mungkin ya. Nanti lo selesai lagi. Kalau enggak ada nanti lo selesai kirim ya. Si si ini ada tiga ya. Urupnya. Yang paling kiri, tengah, sama yang paling kanan. Mungkin kamu yang masih kesulitan lo selesai gak suruh tulis. Lo selesai lihat dulu keadaannya gimana. Soalnya kan banyak yang masih kecil-kecil ya. Yang masih SD kelas 1. Biasanya belum diajarin tulisan si si. Oke. Pu ke chi dengan sungkan ya. Bacanya pu ke chi perhatikan ya. Pu, nada kedua. Ke, nah ini ada anginnya. Pu ke. Chi, chi-nya nada ringan juga. Nada ringan juga. Ini ketemu juga nada ringan. Di sini lo selesai gak terangkan nada ringan apa. Kenapa kok si di sini nada ringan. Ya, lo selesai gak terangkan dulu. Supaya kamu gak tahu bingung kok banyak nada ringannya. Oke. Pu ke chi. Udah semuanya pu ke chi. Selanjutnya adalah tai jen. Nah ini kalau kita kan udah selesai lo selesai terus ngomongkan tai jen. Tai jen. Nah kamu juga mengucapkan bagus banget. Lo selesai ya mendengarkan kamu ngomongan tai jen. Nah ini kurang pas. Nah sekarang kita udah belajar kan ketemu tulisannya. Yuk kita rame-rame belajar. Dadar ngomong tai jen. Jen. Jai. Tai jen. Nah di sini ada tu ai jai ya. Tu yang lidah kita datar. Sama ai kan. Ai e ao o. Ini basic kan. Jai. Tadi buka chi ya. Tadi buka chi ya. Tadi buka di dengarkan ya. Lalu suka ngerangkan ya. Tadi saya gak ngulang-ngulang ya. Nanti kalau lain kali loh gak ngulang. Ini pertama ya. Tadi kalau kamu mau nanya berarti harus mendengarkan rekamannya ini nanti. Yang dikasih oleh pancang itu kamu putar sendiri ngulang lagi emangnya mendengarkannya dari awal. Oke. Lalu suka di sini pentingkan itu adalah nada kamu ya. Jangan sampai lari ya. Perhitungan chai. Su ai chai ya. Cien. Ci i an cien. Di sini ketemu sama si lebay. Si lebay kan pasti pakai i. Juga ketemu sama an di sini tapi kita baca yang bukan an tapi en kan ketemu sama si yang. Makanya di sini ada banyak kan udah ketemu si lebay ketemu si yang lagi. Makanya banyak yang bacanya gak bagus. Gak bisa baca cien. Cien. Ini enak kamu nada keempat ya. Suaranya langsung nganti. Cien. Oke. Cai cien. Diulang terus kata-kata ini ya. Cai cien. Cai cien artinya goodbye. Tadang. Ketemu lagi. Sebenarnya artinya adalah ketemu lagi cai cien. Cai itu lagi. Cien itu ketemu. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Cai cien. Seperti kata-kata bye bye. Bye bye apa itu kan dari bahasa Inggris kan. Sebenarnya bahasa Indonesia nya cai cien itu ada jumpa lagi. Kamu tulis jumpa lagi semua sekarang. Artinya sama, bye bye sama ya. Goodbye juga sama. Tapi kan bahasa Inggris. Kita harus gunakan bahasa ibu kita ya. Bahasa Indonesia. Biar kamu tahu. Di cai cien adalah jumpa lagi. Oke. Di liu laoshi. Wah laoshi ini sama saja pada tahu ya. Artinya guru. Artinya gitu. Kalau sudah. Kita cien laoshi. Nah. Bukan karena pengucapannya ini yang penting ya. Lao shi. Shi. Ini danya balik. Shi. Kemarin kita sudah belajar tulisan shi. Tapi tulisan nada kedua. Angka sepuluh kan. Shi. Kalau ini shi. Nada pertama. Nanti laoshi. Laonya nada ketiga. Tapi kita ngajanya enggak nada ketiga. Tapi kita bacanya cuma setaro. Nada tiga kalau diikuti nada. Ada satu, dua, empat maupun nada ringan. Kita bacanya setaro aja. Jangan dibaca penuh. Kecuali kalau tiga-tiga. Kalau tiga-tiga dia berubah menjadi nada keberapa. Iya. Nada kedua. Betul. Seperti kita kemarin belajar pertama kali. Tulisan apa? Cuotien. Masih ingat juga ya. Cuotien. Memiringkan ke sebelah kiri. Nah ini sekarang kita akan laoshi. Laoshi Xiaohua dan Xiaohong. Belum ya. Kalau belum sampai jangan ditanyakan dulu ya. Laoshi pasti ajarin pelan-pelan. Sampai selesai. Oke. Semua udah bisa ya bacanya laoshi. Ayo bilang semua. Laoshi. Ya. Ya. Enhao. Dia一個 Tongshe. Ya. Tongshe. Ini ada suara angin ya. Tong. Tong. Nah ada kedua. Semua ikutin. Tong. Tong. Selanjutnya. Xie. Xie. Karena ini silabai. Dia pakai titik dua i-nya. Kita bacanya harus sangat panjang. Laoshi emang disini ngadanya agak panjang. Kita bibirnya kita tarikkan ke samping. Ada sebagian guru juga yang ngajar kan. Apa. Mulutnya dimonyongkan juga ada. Sama ada. Sama ada. Lalu penting keluar suaranya betul. Keluar suaranya betul. Jadinya suaranya i-nya itu panjang. Seperti disini. Xie. Xie. Arti. Tong. Xie. Oke. Takulis. Selanjutnya tipa. Nah. Tong. Xie. Perhatikan ya. Hal tipa. Men. Men. Ada ringan. Men. Kemarin kita udah belajar. Terusnya ambil sama ya. Sama ini ya. Teman-teman belajarnya kita ada tulisan men. Ada kedua. Artinya pintu. Ya kan. Kemarin pintu empat goresan kan. Men. Oke. Udah semua nyoba. Men. Tong. Xie. Artinya adalah teman sekolah. Teman sekolah atau teman belajar. Tong. Xie. Teman sekolah atau teman belajar. Boleh. Xie itu artinya belajar. Nanti lo harus ajarin kamu tulisan Xie. Itu artinya belajar. Oke. Yang bawah. Yang bawah ini. Xiao Hua. Xiao Hong. Xiao Jiang. Itu ada namanya anak-anak. Di sini yang paling penting kamu cara pengucapannya. Tulisannya enggak perlu. Kamu di sini kan banyak belajar being sama Seng Tiao. Ini yang paling penting. Jadi kamu menutupkan jangan sampai salah. Tulisannya. Xiao Hua. Pak semua menurutkan. Xiao Hua. Xiao kemarin udah belajar kan getil nada ketiga. Tapi kita bacanya karena ada dikutin Hua di belakangnya nada kedua. Maka kita bacanya bukan Xiao Hua. Bukan di. Baca separuh aja. Xiao Hua. Hua. He. He. A. Hua. Nada kedua ya. Karena banyak ini siswa ya nada ketiga. Digabung nada kedua. Itu suaranya banyak yang lari. Maka di sini sengaja semua. Habis nada ketiga diikuti nada kedua semua namanya. Selanjutnya adalah Xiao Hong. Xiao Hong. 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 Ya. Bagus sekali. Ha. Men. Apa artinya? Ya. Lalu benerangkannya. Men di sini artinya jama' ya. Artinya parah. Parah. Tung Xie Men. Berarti para murid-murid. Lao Sh Men. Para guru. Itu. Atau kamu baca dua kali juga boleh. Guru-guru. Murid-murid. Juga boleh. Bahasa Indonesia nya. Kamu ngomong-ngomong para murid atau murid-murid juga sama. Ya. 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 Mohon tanya artinya Xiao Hua, Xiao Hong sama Xiao Jiang ya. Minggu depan langsung ceritakan ya. Hua apa, Hong apa, Jiang apa. Ini namanya orang. Yang paling penting kamu di sini ada bacanya. Oke. Semua udah ngerti? Karena ada liburan banyak ya. Liburan yang nanti tanggal ini kan kita nggak ketemu. Coba kamu sekarang buka liensi jil kamu. Ya. Ini semua udah ya. Nanti pelajarin cara bacanya ya. Nah, cara bacanya nanti kamu bisa pelajarin juga dari cara ini tadi. Cara apa tadi? Cara menulis. Kalau menulis kan juga langsung kamu temu cara bacanya. Semua udah kelihatan ini liensi jilnya. Nah, ini loh. Ya. Ada tulisan apa di sini kamu lihat? Paling atas ada tulisan Ni. 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 Udah ada goresannya semua kan. Yang penting harus ngomong ya. Di samping sebelah kirinya yang udah dapat kosong kan. Kalau dibuang kamu. Kamu kasih binging di sini. Binging sama-sama jauhnya sendiri. Nah, di sini juga how kamu kasih sendiri. Oke. Lantas lau. Tulisan lau sendiri satu artinya tua ya. Tapi di sini kamu apa artikan tua juga gak masalah. Karena nanti kita langsung jumpa dengan kata tua. How artinya bagus. Baik. Sh. Lalu gak terangkan dulu. Masih ada situa yang terlalu kecil. Lalu gak terangkan. Puh. Ya, di sini nanti loh juga kasih tau kamu. Puh di sini ada nada keempat. Tapi di sana kan menjadi pu. Nanti loh terangkan juga. Siaw udah pernah juga udah nulis. Puh juga udah pernah nulis kan. I. I. Siaw udah pernah nulis kan kemarin. Puh artinya tidak ya. Tidak pernah nulis. Oke. Di sini kayak cuma ini aja. Yang suruh kamu tulis. Nah, di lain sisanya. Nah, yang lain-lainnya nanti loh segerim ke pantang. Loh segerim ke pantang adalah tugas kamu untuk menulis. Ya, dan juga karena kalau dari loh se yang seperti tadi nulis itu kadang-kadang B-nya sering salah emangnya ya. Sering salah. Jadi kamu lihat nanti kalau sampai salah kamu bertulis sendiri di buku ini. Bacanya apa? Seperti tulisan ke. Ya, bacanya di sini kan ada keempat ke. Zaijian juga kan. Zaijian. Kayaknya gak ada kesalahan kalau ke sama zaijian ya. Kecuali pu. Pu di sini pasti kamu nanti kekuatannya ada keempat. Xiexie. Tong juga gak mungkin salah. Xie juga gak mungkin salah. Aini nanti loh segerim ke kamu. Iya, betul. Dan ini sebuah kesehatan generator. Betul. Di sana sering kadang-kadang salah. Emang langsung pakai itu ya. Baya kamu bisa lihat koresannya. Sebenarnya banyak sih. Kalau yang itu kan langsung tugasnya perlu difoto dan dikirim. Oh, untuk sementara gak perlu dulu ya. Gak perlu sementara. Mungkin di lain hari. Oke, waktu kita udah be sampai di sini. Jadi nanti untuk mengenai Selamat menikmati達. Terima kasih telah menonton!